Selamat pagi Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, saya Iqbal Himawan. Memiliki salah satu hasil rapat evaluasi pencarian korban banjir lahar dingin Gunung Marapi serta kendala yang ditemui di lapangan yang berlangsung di posko induk Kabupaten Tanah Datar pada Kamis malam, tim akan memperluas radius pencarian hingga ke daerah Riau. Saat ini di hari ke-6 operasi sehari yang ada di Kabupaten Tanah Datar, yaitu 29 orang dan dalam pencarian... Di hari Kamis korban meninggal dunia akibat banjir lahar dingin Kabupaten Tanah Datar sudah mencapai 29 orang dan ini akan dicari sebanyak 13 orang. Berdasarkan hasil rapat evaluasi bersama tim gabungan bencana banjir lahar Gunung Marapi Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari BNPB, TNI, Pori, Basarnas, PMI, Tagana, dan relawan lainnya di posko utama Gedung Indo Jalito, Batu Sangkar, Kamis malam tadi diantaranya hingga hari ke-6 pencarian sudah tidak ada lagi laporan dari warga tentang anggota keluarga mereka yang hilang. Jadi angka pencarian masih tetap 13 orang untuk Tanah Datar dan 1 untuk Kabupaten Agam. Kabupaten Tanah Datar itu 29 orang dan dalam pencarian sampai saat ini di hari ke-6 ini berjumlah 13 orang. dan 10 foto 1 orang. Serta kemungkinan Agam sampai dengan Tanah Datar. Khusus Tanah Datar. Sampai tang bahwa korban yang akan kita cari berjumlah 14 orang. Satu di Agam dan 13 di Tanah Datar. Dan sampai saat ini kami tidak dapat laporan lagi dari keluarga-keluarga bahwa adanya keluarga korban yang akan kita cari. Saat ini di hari ke-6 operasi sehari yang ada di... Sementara Khusus Tanah Datar, Eka Putra menyampaikan saat ini masih ada beberapa jenazah korban yang telah ditemukan namun belum selesai diidentifikasi. Jika penemuan jenazah di daerah Siloke, Si Junjung adalah warga Tanah Datar, maka radius pencarian akan diperluas hingga ke daerah perbatasan Provinsi Riau. Sebelumnya sektor pencarian korban yang masih dicari hanya 5 sektor, sedangkan untuk hari Jumat ini menjadi 9 sektor. Ini kita berpengaruh sampai dari rafting. Jadi semua sektor ini kami upayakan per hari melakukan penyisirah beberapa bagian tim lain yang tidak mempunyai. Kita memastikan ada beberapa jenazah yang ditemukan yang belum teridentifikasi di daerah Si Junjung. Kalau itu dapat identifikasi bahwa itu warga Tanah Datar yang kena dampak atau musibah dari banjir bandang kemarin, tim kita, tim SAR gabungan akan melakukan penambahan jarak pencarian sampai ke Si Junjung, bahkan kalau diperlukan itu sampai ke Riau sana. Jadi tim gabungan ini berkoordinasi dengan Riau, berkoordinasi dengan Si Junjung, dan kabupaten lain yang dilewati oleh aliran sungai yang berasal dari Gunung Merah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.